SD kelas 5 Materi Rangkuman K2013 Organ Pernafasan Manusia dan Hewan Memahami organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. A Organ Pernafasan Hewan 1. Alat dan Sistem Pernafasan pada Cacing Tanah Vermes Titik, cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus, cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobi sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. 2. Alat dan Sistem Pernafasan pada Serangga Insekta Titik Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trachea. Yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trachea disebut tracheola. Trachea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trachea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke tracheola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. 3. Alat dan sistem pernafasan pada ikan Pisces Titik Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Operkulum Titik Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh daruh halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida. Dari darah, insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Empat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung. Kapiler darah Setelah berumur sembilan hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi. Katak dewasa Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil. Berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. 5. Alat dan sistem pernapasan pada reptil Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan. Paru-paru Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. 6. Alat dan sistem pernapasan pada burung Aves Titik Burung bernapas dengan sepasang paru-paru Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trachea. Dari trachea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang. Membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. 7. Alat dan sistem pernafasan pada mamalia Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung. Pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap. Air B. Organ pernafasan manusia Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung. Faring, laring, trachea, broncus, bronchiolus, dan paru-paru. Alveolus Titik 1. Hidung Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap. Kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. 2. Faring Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan. Pada bagian belakang. 3. Laring Laring atau tekak, jakun, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas sembilan susunan tulang rawan berbentuk kotak. 4. Trakea Batang tenggorokan Titik 2 Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. 5. Broncus Broncus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas broncus kiri dan broncus kanan. 6. Bronchiolus Bronchiolus merupakan percabangan dari broncus. 7. Alveolus Alveolus terdapat di dalam paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon. Dioksida, alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Proses pernafasan pada manusia Proses pernafasan manusia secara umum yaitu udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat. Kita mengembuskan naapas. Pernapasan dada Pada pernafasan dada, inspirasi terjadi ketika otot yang berada di antara tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada akan membesar dan membuat tulang rusuk terangkat. Ketika itu terjadi maka paru-paru akan mengembang sehingga akan mengakibatkan turunnya terkanan di dalam paru-paru. Karena tekanan udara yang ada di luar tubuh lebih besar daripada yang ada di dalam paru-paru, maka udara dapat masuk ke dalam paru-paru melalui hidung. Dan sedangkan pada proses ekspirasi otot antara tulang akan berelaksasi sehingga rongga dada menjadi lebih sempit yang mengakibatkan peningkatan tekanan udara sehingga udara akan terdorong keluar dari paru-paru yang melalui hidung. Pernapasan perut Pada pernapasan perut, inspirasi terjadi ketika otot diafragma berkontraksi sehingga posisinya akan sedikit mendatar. Dalam kondisi tersebut akan membuat rongga perut turun sehingga rongga dada akan membesar dan mengakibatkan tekanan udara di dalam paru-paru menjadi kecil. Sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru melalui hidung. Sebaliknya ekspirasi akan terjadi bila mana otot diafragma melakukan relaksasi yang sehingga posisinya kembali melengkung dan mengakibatkan rongga perut kembali naik yang membuat rongga dada menjadi lebih kecil. Tekanan udara di dalam paru-paru akan meningkat sehingga udara akan tertekan keluar dari paru-paru yang melalui hidung. C. Cara memelihara kesehatan organ pernapasan Gangguan pernapasan pada manusia Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. 1. Faktor fisik Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir gini. Prematur Organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. 2. Faktor penyakit Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya influenza, asma, bronchitis, emphysema, dan kanker paru-paru. 3. Faktor lingkungan Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Faktor-faktor lain penyebab gangguan pernapasan pada manusia. 1. Udara tercemar Pencemar Pengotor udara dapat berupa A. Debu Biasanya berasal dari tanah kering, serpihan kayu, atau benda padat lain yang sangat halus. B. Asap Asap yang dapat mengotori udara dapat berasal dari kendaraan bermotor. Mengandung gas beracun yang disebut karbon monoksida. Rokok Mengandung nikotin yang dapat mengganggu kesehatan alat pernapasan. Pabrik dan pembakaran sampah C. Bau tidak sedap Dapat berasal dari timbunan sampah basah. 2. Serangan kuman Kuman penyakit dapat menyerang saluran pernapasan. Penyakit pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh serangan kuman antara lain. Influenza, bronchitis, radang paru-paru, pneumonia, dan TBC paru-paru. Semua penyakit ini dapat ditularkan melalui udara karena kuman penyakit ini hidup di udara. Kuman dapat berpindah dari penderita ke orang sehat dengan perantara udara. Gangguan pada organ pernapasan manusia. 1. Asma Asma merupakan kelainan berupa penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan. Dingin, ciri-ciri, sulit bernapas, sesak napas, koma, batuk atau suara sengau yang memburuk ketika terserang virus pernapasan. Seperti pilek dan flu, kelelahan atau masalah pernapasan terjadi ketika bermain atau olahraga. 2. Bronkitis Merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. 3. Emphysema Emphysema adalah penyakit yang gejala utamanya adalah penyempitan saluran napas. Karena kantung udara di paru-paru menggelembung secara berlebihan dan mengalami kerusakan. 4. Influenza Flu Titik 2. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala. Bersin-bersin, demam, sakit kepala, nyeri otot, tenggorokan terasa sakit kadang disertai batuk-batuk dan pilek. 5. Kanker paru-paru Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. 6. Tuberkulosis TBC Titik 2. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Gejala-gejala yang timbul antara lain. Sangat mudah letih, berat badan terus turun, batuk berdahak disertai darah, dan nyeri di dada. 7. Pneumonia Batuk rejan atau batuk seratus hari Titik 2. Pneumonia Radang paru-paru adalah sebuah penyakit pada paru-paru di mana alveolus meradang dan berisi cairan. Gejala yang timbul antara lain. Sulit bernapas. Timbul batuk yang disertai darah atau lendir kuning kehijauan, dan dada terasa nyeri. 8. Flu burung Avian Influenza Titik 2. Flu burung adalah penyakit yang menyerang organ pernafasan manusia yang disebabkan oleh virus H5N1. Yang ditularkan oleh burung cara mencegah gangguan organ pernafasan manusia. 1. Makan-makanan bergizi Makanan bergizi dapat meneningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh tidak mudah terserang. Penyakit 2. Berolahraga teratur Olahraga yang teratur dapat memperlancar proses pernafasan. Olahraga yang baik bagi pernafasan adalah Atletik, senam, dan renang. 3. Menjaga kebersihan Lingkungan yang bersih akan sangat mengurangi pencemaran udara, seperti Debu, asap, dan bau tidak sedap. 4. Menjauhi Menghindari asap rokok Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga sangat berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya yang juga menghirup asap rokok tersebut. Kurung buka Disebut perokok pasif. Titik, ada pun bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok antara lain. Dapat menyebabkan sesak napas karena tubuh kekurangan oksigen, kanker paru-paru. 5. Menjaga sirkulasi udara di rumah Rumah harus memiliki cukup ventilasi agar udara dalam rumah dapat senantiasa berganti dengan udara. Baru yang lebih segar 6. Menghindari tempat-tempat yang terkena polusi udara Tempat-tempat seperti tempat sampah, tapi jalan raya, dan daerah sekitar pabrik memiliki udara yang tidak baik untuk-untuk kesehatan kita karena banyak mengandung gas-gas berbahaya. Oleh sebab itu, jika tidak ada keperluan mendesak sebaiknya kita jangan berlama-lama berada di tempat tersebut. 7. Menggunakan masker Saat kita harus berada di tempat yang udaranya tercemar, misalnya saat menggunakan pesticida, mengendarai motor, atau mengecat, sebaiknya kita menggunakan masker untuk mengurangi gangguan pada organ pernafasan. Terima kasih telah menonton!